Intro Pertanyaannya, hidrolisis protein menghasilkan A. Akrolein, B. Asam Amino, C. Asam Karbotsilat, D. Anhidrida Asam, dan E. Asam Askorbat Jadi yang pertama kita akan menjelaskan apa itu protein Protein merupakan senyawa penting dalam menyusun sel hidup yang terdapat di dalam semua jaringan hidup Baik itu dari jaringan hidup tumbuhan maupun tubuh kita manusia Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari rantai-rantai pandang asam amino Dengan masa molekul relatif yaitu berkisar antara 6.000 sampai beberapa juta Lalu ada sifat protein Sifat protein yang pertama adalah sukar larut di dalam air Nah, sukar larut di dalam air ini karena ukuran molekul protein yang sangat besar Yaitu 6.000 sampai beberapa juta Jadi membuat dia sukar larut di dalam air Lalu dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan Oleh pemanasan dan penambahan asam atau basah Lalu yang ketiga bersifat ampoter Hal ini karena dapat membentuk ion zwitter Pada titik isu elektronnya protein akan mengalami koagulasi Jadi dapat dibisahkan dari pelarutnya Jadi bersifat ampoter itu bisa bersifat asam ataupun basah Lalu dapat mengalami denaturasi Denaturasi protein ini akibat dari pemanasan Protein akan mengalami kerusakan mulai dari struktur tersiar Sampai pada struktur primernya Sehingga ketika sudah mengalami denaturasi Protein ini tidak dapat kembali digunakan Jadi berdasarkan dari penjelasan tersebut Karena protein itu terdiri dari rantai-rantai asam amino Ketika dihidrolisis maka akan kembali ke bentuk asam amino Jadi rantainya itu terputus Menjadi bentuk mikromolekulnya Yaitu asam amino Maka jawabannya yaitu adalah Yang B Yaitu asam amino Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya